Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Renungan hari ini terambil dari kisah para rasul Pasal 16 ayat 4-12 Sodara dapat membacanya terlebih dahulu dan kemudian Kembali kepada renungan ini Saya akan membaca ayat pokok yang akan diangkat pada renungan kali ini Yaitu kisah para rasul 16 ayat yang ke-6 Mereka melintasi tanah frigia dan tanah galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di Asia Demikian firman Tuhan Sodara yang terkasih Ayat dalam kisah para rasul 16 ayat yang ke-6 ini Bukan berarti bahwa Tuhan melarang pemberitaan injil di Asia Bukan itu artinya sodara Tapi ayat ini berbicara tentang pimpinan roh kudus secara khusus Bagi rasul Paulus Dalam melakukan pelayanan pekabaran injil Di daerah Asia sendiri pada waktu itu Telah ada sekumpulan jemaat Tuhan yang telah tinggal di sana Hal ini disebabkan karena jemaat mula-mula Telah berpencar ke berbagai wilayah termasuk Asia Salah satu bukti adanya orang percaya di Asia Tercatat dalam kisah para rasul 2 ayat 8-11 Ketika itu terjadi pencurahan roh kudus Saat hari raya pentakosta Dan para murid kristus Berbicara dengan bahasa-bahasa asing Sehingga didengar oleh orang-orang dari berbagai bangsa Dan wilayah Yang saat itu sedang berkumpul di Yerusalem Dalam kisah para rasul 2 ayat 8-11 tertulis demikian Bagaimana mungkin kita masing-masing Mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang partia Media Elam Penduduk Mesopotamia Judea dan Kapadokia Pontus dan Asia Sekali lagi saudara dengarkan Pontus dan Asia Phrygia dan Pamphylia Mesir dan daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta Dan orang Arab Perhatikan saudara ada juga Orang-orang Arab pada waktu itu Kita mendengar mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Demikian firman Tuhan Mari kita perhatikan dalam ayat ini Disebutkan Orang-orang dari Asia Dan ketika saat itu Rasul Petrus berkhutbah Ada tiga ribu orang Yang menerima Kristus Dan dibaptis Di antara tiga ribu orang itu Dipastikan ada orang-orang Dari Asia Saudara yang dikasih Tuhan Kembali ke ayat Nats hari ini Dalam kisah para rasul 16 Ayat yang ke-6 Dalam ayat ini Nyata bahwa roh kudus Tidak mengizinkan Paulus dan Silas Untuk pergi memberitakan Injil ke Asia Mengapa saudara? Karena belum waktunya Bagi mereka untuk pergi ke sana Setelah beberapa waktu lamanya Akhirnya Paulus pergi juga ke Asia Dan memberitakan Injil di sana Dalam kisah para rasul 19 Ayat yang ke-10 Tertulis demikian Hal ini dilakukannya Dua tahun lamanya Sehingga semua penduduk Asia Mendengar firman Tuhan Baik orang Yahudi Maupun orang Yunani Saudara yang terkasih Daerah Asia yang disebutkan Dalam perjanjian baru Pada konteks masa itu Berpusat di Ephesus Dan mayoritas wilayah Asia Yang disebutkan dalam perjanjian baru Berlokasi di wilayah Turki Sekarang ini Pada masa kini Turki termasuk ke dalam Wilayah negara-negara Yang disebutkan sebagai Wilayah negara-negara Asia Dimana Asia Merupakan wilayah yang sangat besar Yang membentang dari timur tengah Hingga ke Rusia Cina dan sampai Ke Indonesia Perlu kita ketahui bahwa Berita Injil Tidak dibatasi Hanya untuk bangsa tertentu Melainkan semua bangsa Yang adalah ciptaan Dan milik Tuhan Kabar keselamatan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ditujukan Untuk semua orang Dari segala bangsa Termasuk bangsa-bangsa Di Asia Dan juga termasuk Indonesia Hal yang perlu kita pahami Dalam kisah Di ayat ini adalah Bahwa pemberitaan Injil Kristus Haruslah dilakukan Sesuai dengan Tuntunan Roh Kudus Bila Roh Kudus Tidak menghendaki kita Menyampaikan Kabar Injil Pada suatu tempat Dan waktu Maka baiklah Kita berdiam diri Dan mengikuti Apa yang menjadi Kehendak Roh Kudus Dalam melaksanakan Kegiatan misi Pelayanan Kita perlu Mengikuti Tuntunan Roh Kudus Oleh karena itu Kita tidak boleh Asal Dalam membuat Program Pelayanan Saudara yang terkasih Selalu ada Waktu yang tepat Yang Tuhan Telah atur Bagi kita Untuk berbicara Menyampaikan Kabar Injil Dan perlu Kita sadari Bahwa kita Hanyalah Alat Tuhan Tuhan lah Yang berkuasa Untuk menjama Dan mengubahkan Hati orang Saudara yang terkasih Ada beberapa Hal yang perlu Kita pertimbangkan Dalam Penyampaian Kabar Injil Yang pertama Saudara Bila kita Disuruh Diam oleh Roh Kudus Maka baiklah Kita diam Yang kedua Kabar Injil Harus Disampaikan Dengan Tulus Tanpa Tujuan Untuk Bertengkar Dan Menang Sendiri Yang ketiga Jangan Berdebat Dengan orang Yang belum Dibukakan Hatinya Perdebatan Hanya akan Menguras Energi Dan Menghabiskan Waktu kita Yang keempat Beritakanlah Injil Dengan Tuntunan Kuat Kuasa Roh Kudus Agar Kita Mengalami Kemenangan Dan Sukacita Yang Kelima Pekalah Selalu Pada Pimpinan Dan Suara Roh Kudus Di Dalam Kita Jadi Saudara yang Terkasih Untuk Menutup Renungan Hari Ini Kembali Saya Ingin Menyatakan Bahwa Berita Injil Kabar Baik Kabar Keselamatan Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Ditujukan Untuk Semua Orang Dari Segala Bangsa Dalam Matius 28 Ayat Yang Ke 19 Tuhan Yesus Berkata Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Jadi Semua Bangsa Ada Di Dalam Hati Tuhan Kabar Injil Kabar Keselamatan Adalah Untuk Semua Orang Karena Tuhan Mengasihi Semua Bangsa Demikianlah Renungan Firman Tuhan Pada Hari Ini Roh Kudus Akan Memberikan Pemahaman Yang Lebih Dalam Tentang Firman Tuhan Bila Ada Di Antara Sodara Yang Mendengar Renungan Hari Ini Bukalah Hati Sodara Untuk Tuhan Yesus Kristus Keselamatan Hanya Ada Di Dalam Dia Katakanlah Secara Pribadi Tuhan Yesus Aku Menerima Engkau Dan Percaya Di Dalam Hatiku Bahwa Engkau Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang Telah Datang Untuk Menebus Dosa Dosaku Dan Memberikan Aku Kehidupan Yang Kekal Terima Kasih Tuhan Masuklah Dalam Hatiku Dan Pimpinlah Hidupku Di Dalam Seluruh Kebenaran Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Sudara Yang Terkasih Hiduplah Selalu Dalam Kebenaran Firman Tuhan Roh Kudus Akan Memimpin Hidup Sudara Untuk Senantiasa Ada Dalam Kehendaknya Tuhan Yesus Memberkati Sudara Semua Sampai Jumpa Dalam Renungan Yang Berikutnya Haleluya Tuhan 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 Terima kasih.